Kiri yang pertama Kak, mulai Perkenalkan, nama saya Andri, saya asal dari kota Dingin, Bajawa, saya sering dipanggil Marcus Oke, ada ke Andri, dia dapet peran sebagai Marcus, kemudian ada mantanku kasih Pak, lanjut Oke, tadi saudari cindilupa berterima kasih kepada subscribe, kepada subscriber, kepada penonton Yang sudah men-subscribe channel kita, karena konten kali ini juga, kita akan selain menjawab pertanyaan Kita juga memberikan apa, mau menyampaikan rasa terima kasih kepada semua penonton dan kepada para subscribe Maaf ya, mohon maaf, maklum sudah agak tua sayangnya Oke, perkenalkan Pak Oke, nama lengkap saya lengkap sekali Tapi saya biasa dipanggil Anjir Panggil sekali Oke Boleh maaf, nama saya Nama saya biasa dipanggil Frid Teman-teman juga biasa panggil saya Mame juga bisa Tapi saya punya nama yang orang terkasih itu sebenarnya saya nama Frid Tapi diingat sembang, saya namanya Kobus Dan saya asalnya dari Tanai Oke, Tanai mantap Oke, berikut Kakak Hai, saya Alisa asal dari Paga Saya berperan sebagai Marta, ibu dokter Oke Coba Kakak silahkan Baik, perkenalkan nama saya Paul Cheniron asal dari Solor Oke Berikutnya ada si kecil, mungkin ada berdiri biar bisa dilihat jelas Oke Oke Perkenalkan Nama saya Geril Geril, asal dari mana? Lio Dari Lio Oh, satu wilayah Terus, alamat rumahnya di mana saya? Wadi Oke Ini Geril, dari Lio Tinggalnya di Wall Street Dan yang terakhir adalah saya Sudah 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 Perkenalkan Nama saya Cibi Di dalam channel Youtube ini saya dapat peran sebagai Lena Alamat tempat tinggal saya di Kampung Kabor Asal saya dari Maumere Campuran Larantuka Oke Kira-kira sesi perkenalkan sampai di situ Belum, Masih kurang dua orang Oh iya Kita di sini sebenarnya Kurang dua orang Siapa-siapa tadi kakak kurangnya? Kos dengan Anas Nah, kakak Kos sama kakak Anas Kalau kakak Kos itu Nama aslinya? Nikolas Romi Kakak Nikolas Romi Biasa dipanggil Romi Kemudian kakak Anas itu dipanggil? Lolin Lolin Asalnya dari Bejawa Embayi Kalau kakak Kos Mas itu dari Mirang Kliung Oke, cukup atau masih ada yang mau tambah? Kita langsung saja ke sesi pertanyaan Oke, jadi pada sesi tanya Apa ya? Menjawab pertanyaan dari teman-teman itu Akan saya Lemparkan ke kakak Kobus Ayo kakak silahkan Oke, selamat pagi buat kita semua Dimanapun kita berada Dimanapun juga Pemiksa di rumah berada Jumpa lagi bersama saya Nikobus Saya mengambil profesi Eh, mengambil profesi Saya mengambil bagian untuk menjadi host sementara Oke Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua Karena beberapa hari lalu Empat hari yang lalu Saya ada membuat sebuah postingan Menuju 100 subscribe Buat teman-teman yang ingin bertanya Silahkan bercana Eh, bercana Bertanya Dan disini sudah ada 66 pertanyaan Jadi kita akan menjawab pertanyaan satu persatu Tetapi sayangnya kami hanya bisa menjawab 15 pertanyaan teman-teman Oke Langsung saja Kita membaca pertanyaan pertama Motivasi apa yang terdorong untuk kakak Kobus, Lena, dan lainnya terjun ke dunia Youtube? Oke Pertanyaan ini dari Komedi Rantau Oke, terima kasih buat Komedi Rantau yang sudah bertanya Oke Saya akan menjawab Untuk saya pribadi sendiri Kemotivasi dari Saya merasa bahwa Saya Mampu untuk menghibur orang lain Jadi saya merasa bahwa Ketika saya punya Apa Bakat Begini-begini ini Saya harus bisa menghibur orang lain lah Daripada saya lihat teman-teman Tiap hari ini hanya galau saja Dan ada yang merasa stres Hanya karena mereka punya patas Eh, patas Mereka pun pacar kasih putus Dan juga mungkin mereka stres dengan yang lainnya Mungkin karena beban keluarga Mungkin beban lainnya Jadi dari situ saya merasa bahwa Coba saya berusaha menjadi seorang komedi Saya kira-kira saya bisa tidak Akhirnya sudah Saya mulai terjun ke dunia Youtube Mungkin itu saja dari saya Kopi sendiri Dan untuk Lene bagaimana? Kalau dari saya pribadi Saya itu termotivasi karena Saya juga termasuk anak yang aktif dalam dunia Youtube ya Dalam arti sering nonton kan Lihat-lihat konten-konten Ke konten komedi juga sering Habis itu saya lihat Kenapa Para Youtuber atau komedian yang di dalam Youtube ini Hanya orang di luar sana Kenapa di Pulau Flores ini Jarang begitu ada yang Yang seperti mereka kan Jadi saya berpikir Akhirnya saya juga harus Gabungi dengan Si kogus yang pernah ajak Dan bisa juga hibur banyak orang kan Jadi Kira-kira seperti itu Saya termotivasi untuk Masuk dalam dunia Youtube Oke buat teman-teman lain Pas Oke jadi Secara keseluruhannya Termotivasi dari Kami hanya ingin mau Menghibur Basudara semua Jadi kami Bergabung dalam dunia Youtube Ya Oke Untuk kakak Siapa tadi Komediranto Komediranto Itu kan Itu jawabannya Dan Yang berikut Oke Pertanyaan berikut Sudah punya pasangan Apa belum Semuanya Dan Sudah habis Belum sekolah Dan TINUS itu Kelas berapa Itu saja Oke pertanyaan ini Dari Ristaka Rizna Mali Oke Jadi yang pertama Ada disini ada Berapa pertanyaan Satu pertanyaan Tapi ya Membutuhkan Berapa jawaban Yang pertama Sudah punya pasangan Apa belum Semuanya Oke Yang pertama Dari saya Saya sendiri Sudah punya pacar Saya sudah punya pasangan Dan saya sekarang Saya punya hubungan Lagi tidak baik-baik saja Bantu saya Untuk Memulihkan kembali Hubungan Percintaan saya Oke Itu dari saya Lena Eh ada lagi Tadi sudah selesai Oh iya Jawab semua dulu Dan Sudah Tidak Jawab dulu ini Jawab pertanyaan Ini Sudah punya pasangan Belum Lena Sudah punya pacar Belum Kalau saya pribadi Ini tuh pertanyaan Yang membunuh Puji Tuan Saya Jomblo Ada yang mau daftar Silahkan Oke Lena Jomblo Dan yang berikut Ada Lisa Jambu Jomblo Jomblo Jadi jomblo juga Satu perku ini Jadi Oke Kalau Kalau saya sih Pertanyaan ini Menyakitkan Tapi Kalau untuk Pasangan Privasi Dalam hati Jangan Kejawab Ini pertanyaan Jujur Jomblo Mungkin Biar Dijab Sama Kobus Oke Jadi Seperti Saya tahu Baik Jadi Dia Sekarang Lagi Bucin Jadi Dia Sudah Sudah punya Pacar Oke Om Poce Oke Dia juga Super Pacar Tapi LDR Pak Oke Yang berikut Eh Saya Mewakili untuk Menjawab Siapa ini Kosmas Dan Anas Jadi kos dia juga sudah punya pacar dan Anas juga sudah punya pacar Karena tadi mereka sudah titip lewat saya untuk menjawab Yang menjomblo hanya mereka dua ini tapi mereka dua ini hanya titip lewat saja Karena mereka dua ini sudah punya pacar semua Oke yang berikut sudah habis belum sekolah Oh iya sudah habis belum sekolah Jadi habis belum sekolah ini tembel pulang sekolah Mungkin maksudnya sudah selesai dalam jenjang pendidikan Menyelesaikan jenjang pendidikan Jadi untuk saya kubu sendiri saya sudah selesai Dan saya sudah serjana Mohon maaf ya Saya sudah serjana dan saya sudah di 2 tahun kemarin Dan sekarang saya ini pengangguran Jadi saya punya kerja TNN saja Jadi Lena jawab Kalau dari saya puji Tuhan Saya sekarang duduk di bangku perguruan tinggi Dan baru saja menyelesaikan sidang skripsi kemarin Dan kira-kira dalam ini tahun saya akan selesai kuliahnya Oke tepuk tangan buat Lena karena kemarin di barisan habis menyelesaikan ujian sidang skripsi ya Yang berikut TINN sekarang sudah kelas berapa TINN sudah kelas 3 Jadi dia masih kelas 3 saja sudah pintar berakting ya SD mana TINN? SD apa? Oke yang berikut Om Poce Ya saya masih kuliah masih belum habis Oke Om Poce Dia masih kuliah Adlisa? Masih kuliah Masih kuliah Masih berjuang Oke Adlisa juga masih kuliah Dia masih berjuang Andre? Kalau saya Kalau saya Saya sekarang Masih saya semester 8 di Unipa Saya ambil fakultas ilmu-ilmu kesehatan Pro DS1 Keperawatan Puji Tuhan Sekarang saya sudah semester 8 Doakan saya semoga cepat selesai Oke Amin Oke siap Dan saya mewakil lagi Sekali lagi saya mewakili juga buat Kosmas dan Anas Jadi untuk Kosmas dan Anas Mereka juga sekarang sementara kuliah Dan belum selesai Dan mereka masih berada di semester bawah Dan doakan mereka juga Semoga mereka juga bisa meraih gelar sarjana Oke Amin Oke Saya rasa jawaban kami jelas ya Dan yang berikut kita sudah berapa pertanyaan? Dua Dua pertanyaan Oke 13 lagi guys Lagi 13 pertanyaan Dan yang berikut dari Anak Kraf Anak Krafko Pokoknya saya lidah Indonesia Jadi sabat telur Saya bisa Kraf Oke Umur semua pemeran Ngakak sembarang berapa? Oke Dan tinus kelas berapa? Oke Tinus kelas berapa tadi sudah dijawab Dia kelas 3 SD Dan Yang beraka Eh yang berakat lagi Yang berikut umur Jadi Untuk saya sendiri Saya sekarang umur 24 tahun Umur? Ya Sedikit tua Menuju ketua Tapi saya penyerah Pesu uban semua ini Jadi yang berikut Saudara Lena Keumur berapa? Kalau dari saya Banyak yang pikir Saya 17 tahun Padahal sudah 23 tahun 23 tahun Oke Andre Ya Kalau dari saya Mungkin hari ini Usia saya tambah setahun Hari ini saya 26 Oh Hari ini yang berbahagia ya Bapak Oh ya dia Eh Syukur pas hari ini Kembuat video tadi Dia juga ulang tahun Jadi selamat ulang tahun Emang Conco Oke Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Jadi kita Ikuti prokes aja Tapi saat tadi Kayaknya saya melanggar sedikit Jadi Mohon maaf Jadi Sekarang berapa 26 tahun Jadi yang berikut Om Poce lagi Saya 27 tahun Umur 28 Wuih Dia sedikit Tua bakal Oke Tinus Tinus berapa Sekumur Oh Tinus 8 tahun Dia 8 tahun Tapi lihat Dia punya Poster Kecil kayak Bay-bay yang Umur 12 bulan Oke Bercanda Sejujur guys ya Jadi Sekali lagi Saya ini Memakili Terus Saya punya Sedar Sedar Saya lupa Oke Ada Lisa Nama Lisa Blackpink Saya 24 tahun Puji Tuhan Kemarin Kemarin Ulang tahunnya Oke Dia juga Kemarin Ulang tahun Dan ini hari Saya punya Teman juga Jadi Jodoh Oke Jadi Berapa 24 tahun Dan Saya Sekali lagi Saya Mewakil lagi Satu teman Orang Tadi Kos dengan Anas Jadi Kos Sekarang Sudah 26 tahun Dan Sedari Anas Ini Yang Saya Juga Bingung 23 23 23 Tidak 24 Dia 24 Dia 24 Tahun Juga Saudari Anas Kalian Tidak Percaya Nanti Tanya Langsung Di Saya Saja Yang Paling Mudah Nanti Kalian Komentar Saja Oke Saya Rasa Umur Semua Sudah Jelas Dan Yang Berikut Kita Sudah Mau Kepertanyaan Keempat Oke Pertanyaan Keempat Dari Kakak Sambani Apakah Cowok Berdua Yang Sudah Besar Ini Bersaudara Kembaran Atau Adik Kakak Cowok Berdua Yang Sudah Besar Ini Antara Saya Dengan Kos Kayaknya Dengan Kos Kayaknya Saya Dengan Kos Kalau Saya Dengan Kos Ini Kami Dua Hanya Teman Teman Tetangga Kos Jadi Kos Di sini Dia Di Kos Dan Dia Juga Nama Kos Jadi Kami Dua Ini Teman Istilahnya Tetangga Tetangga Kos Seperti Itu Oke Kita Lanjut Pertanyaan Berikut Sudah Empat Oke Dari Kaka AJ Iko Saya Tanya Kaka Apa Yang Membuat Channel Youtube Kaka Jadi Viral Terkenal Hingga Sampai Saat Ini Minta Tolong Kasih Tahu Tips Nya Kak Oke Oke Ini Pertanyaan Bagus Sekali Pertanyaan Ini Menyusai Untuk Memberikan Tips Tips Dan Memotivasi Teman Teman Youtuber Baru Oke Baik Saya Akan Menjawab Jadi Tips Jadi Cara Membuat Channel Kita Bisa Terkenal Untuk Yang Pertama Kita Harus Tetap Konsisten Dengan Channel Youtube Kita Kira-kira Kita Punya Konten Apa Misalnya Kita Konten Komedi Saja Misalnya Itu Komedi Terus Kalau Kita Konten Tentang Lagu Lagu Terus Dan Yakin Dan Percaya Bahwa Suatu Saat Kita Punya Channel Akan Berkembang Tetapi Kita Juga Harus Banyak Berdoa Dan Kita Juga Harus Yakin Yakin Itu Perlu Karena Saya Juga Berawal Dari Keyakinan Saya Yakin Bahwa Suatu Saat Saya Punya Channel Akan Berkembang Dan Saya Sekarang Saya Bisa Buktikan Bahwa Saya Punya Channel Ya Sedikitnya Sudah Berkembang Sekarang Sudah 100.000 Subscribe Oke Dan Selain Itu Juga Kita Harus Membuat Konten Konten Yang Menarik Dan Selain Konten Menarik Kita Juga Memberikan Konten Yang Senatural Mungkin Yang Saya Maksud Bahwa Konten Itu Asli Dari Karya Kita Sendiri Bahwa Kita Tidak Menjiplak Karya Karya Orang Lain Dan Kita Juga Tidak Mengambil Video Orang Lain Untuk Mengupload Di Channel Youtube Kita Tetapi Kita Membuat Konten Sendiri Yang Asli Dari Kita Sendiri Oke Mungkin Selain Berdoa Selain Konsisten Selain Tidak Menjiplak Karya Orang Lain Selain Selain Apa Ada Satu Lagi Apa Intinya Kita Tetap Rendah Hati Terus Kan Kita Konten Kita Channel Kita Bisa Terkenalkan Berkat Dukungan Dari Teman Lain Juga Kalau Misalnya Ada Para Fans Atau Penggemar Atau Chat Begitu Kita Wajib Respon Tidak Boleh Tinggi Diri Karena Berkat Mereka Konten Kita Tersebar Kemana Oke Jadi Selain Itu Kita Juga Harus Bisa Rendah Hati Artinya Bahwa Begini Ketika Kita Sudah Sukses Tidak Boleh Menganggap Dulu Bahwa Kita Ini Paling Hebat Tidak Boleh Karena Masih Banyak Orang Lain Yang Lebih Dari Kita Istilahnya Di Atas Langit Masih Ada Awan Sat Di Atas Langit Masih Ada Langit Oke Yang Berikut Kakak Saya Rasa Mungkin Ini Agak Jelas Ya Ini Motor Juga Tidak 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 Bagaimana Rencana Sampai Terbentuk Ngakak Sembarang Pertanyaan Ini Dari Saudara Justinus Anibale Towa Oke Saya Akan Menjawab Bagaimana Rencana Sampai Terbentuk Ngakak Sembarang Oke Jadi Ini Awalnya Itu Saya Sendiri Merencanakan Bahwa Saya Akan Membuat Satu Konten Konten Youtube Tapi Bukan Saya Sendiri Saja Yang Merencanakan Tapi Banyak Dukungan Dari Sampai Teman Teman Juga Yang Menyuruh Saya Untuk Membuat Sebuah Membuat Konten Youtube Membuat Channel Youtube Jadi Waktu Itu Saya Berpikir Bahwa Sekir Kira Saya Buat Channel 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 Apa Karena Mereka Menyuruh Saya Untuk Membuat Channel Yang Berbau Humor Jadi Saya Berpikir Oh Kalau Begitu Saya Harus Buat Channel Yang Namanya Ngakak Tapi Ngakak Apa Artinya Ngakak Sembarang Ngak Sembarang Artinya Bahwa Artinya Kita Buat Apa Yang Penting Kita Bisa Tertawa Tidak Perlu Memaksa Orang Lain Untuk Tertawa Ngak Sembarang Kalau Penonton Rasa Lucu Lucu Kalau Tidak Tidak Intinya Kami Hanya Buat Kalau Kalian Rasa Ngakak Kami Bersyukur Kalau Kalian Tidak Merasa Ngakak Juga Kami Tetap Bersyukur Oke Jadi Itu Jawabannya Yang Berikut Sudah Pertanyaan Keberapa Oke Pertanyaan Tujuh Pertanyaan Berikutnya Pertanyaan Ketujuh Kobus Lena Kostinus Dari Kampung Mana Masih Sekolah Atau Sudah Lulus Pertanyaan Dari Kaka Elveda Nona Maria Dari Raja Ampat Papua Barat Oke Kaka Pertanyaan Ini Saya rasa Sudah Kita Jawab Di Pertanyaan Pertanyaan Yang Dari Awal Tadi Pertanyaan Saya rasa Sudah Dijawab Dan Salam Buat Kaka Juga Sukses Selalu Kaka Dan Salam Buat Bersudara Semua Dari Raja Ampat Papua Barat Jangan Lupa Dukung Kami Terus Support Kami Terus Sehingga Channel Ini Mencapai Oke Yang Berikut Kita Lanjut Ke Pertanyaannya Dari KKS KKS Yang Membuat Alur Cerita Dalam Video Sapa Kak Dan Bagaimana Reaksi Orang Tua Atau Keluarga Saat Menonton Video Dari Ngakak Sembarang Oke Baik Kak Saya Akan Menjawab Yang Membuat Alur Cerita Ini Saya Sendiri Dan Saya Dibantu Oleh Teman Teman Saya Dan Reaksi Orang Tua Ya Mungkin Mereka Ngakak Juga Si Keluarga Juga Mungkin Mereka Ngakak Karena Kami Tidak Tahu Kami Tidak Bersama Mereka Kami Berjauhan Jadi Untuk Ngakak Atau Tidak Kami Juga Kurang Tau Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Yang Ke Sepuluh Boca Hitam Ijin Bertanya Bagaimana Mama Tua Sama Bapak Tua Suci Cipi Bolog Mame Hasil Youtube Oke Ini Kayaknya Pertanyaan Dari Saya Teman Untuk Sejauh Ini Ya Sudah Mereka Sudah Bisa Mencicipi Sedikit Dari Hasil Youtube Kami Oke Kita Lanjut Sebenarnya Saya Rencana Mau Tanya Tapi Saya Lupa Pertanyaannya Jadi Saya Cuma Mau Bilang Tetap Semangat Dan Berkarya Dan Denah Amitain Loi Oke Ini Dia Mau Pertanya Tapi Apa Dia Lupa Oke Salam Buat K Guru Jables Jadi Buat Teman Teman Yang Lain Mohon Maaf Tidak Sempat Kami Apa Sebutkan Tidak Bisa Bacakan Komentarnya Karena Disini Kami Butuh Pertanyaan Oke Kita Lanjut Buat Motivasi Dari Teman Teman Semua Terima Kasih Banyak Juga Sekarang Kami Sementara Kami Hanya Bisa Menjawab Pertanyaan Kami Tidak Bisa Membaca Satu Per Satu Saya Ulangi Sekali Lagi Pemirsa Hai Oke Saya Mau Tanya Bibi Lena Sudah Nikah Atau Belum Abang Kos Jangan Jamburu Ya Lena Sudah Nikah Belum Lena Maribodata Ada Taslim Belum Belum Lagi Lagi Berapa Pertanyaan Lagi Lima Pertanyaan Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Oke Dari Kakak Reni D Manifani Manifani Oke Pertanyaannya Bagaimana Cara Sehingga Kakak Lena Bisa Konsisten Waktu Untuk Shooting Sedangkan Kakak Lena Seorang Mas Siswi Pasti Ada Banyak Tugas Yang Harus Dikerja Oke Kau Menjawab Untuk Konsisten Waktunya Tergantung Ada Pribadi Kita Kalau Dari Saya Itu Saya Sering Buat Apa Namanya Jadwal Jadi Saya Bagi Waktunya Jam Berapa Saya Harus Kekampus Kobus Juga Bisa Sesuaikan Den Saya Jadi Contoh Misalnya Kobus Kontakt Lena Jam 10 Kita Take Video Sedangkan Saya Harus Kekampus Dulu Ada Mata Kulia Yang Penting Jadi Kobus Nanti Sesuaikan Den Saya Ya Sudah Kalau Begitu Kita Take Videonya Di Jam 11 Atau Jam 12 Kayak Begitu Seperti itu Oke Jelas ya Yang berikut Pertanyaan Dari kakak Depot Jimbo Oke Pertanyaannya Kakobus Sama Kalena Terus Adek Tindus Rumahnya Dekat Atau Bagaimana Kan Kalau Syuting Otomatis Ketemu Jadi Saya Mau Tanya Saja Apa Masih Sekampung Atau Bagaimana Kak Mohon Dijawab Oke Pertanyaan Bagus Sekali Ini Saya Langsung Menjawab Kami Tinggal Di Satu Kota Tapi Kompleks Berbeda Tapi Kompleks Kami Juga Tidak Berjauhan Kami Dekat Jadi Ketika Kami Mau Buat Video Tinggal Waktu Kontak Saja Dan Saya Langsung Menjemput Tindus Dan Lena Dijemput Oleh Pacarnya Sendiri Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikut Kobus Dan Lena Asli Pacaran Atau Tidak Pertanyaan Seram Sekali Dari Kakak Yor KFF Oke Yor KFF Jadi Kami Tidak Pacaran Kami Hanya Teman Kami Hanya Rekan Kerja Rekan Kip Kami Hanya Di Dalam Konten Seperti Mantan Dan Apa Mantan Dan Tetangga Mantan Dan Pacaran Tidak Kami Tidak Pacaran Oke Langsung Seja Oke Pertanyaannya Habis Selain Itu Hanya Yang Ada Disini Hanya Motivasi Seja Dan Ucapan Terima Kasih Dan Juga Ada Support Oke Terima Kasih Buat Basodara Semuanya Yang Sudah Memberikan Motivasi Di Kolom Komunitas Ini Dan Di Komentar Komentar Sebelumnya Di Video Video Kami Terima Kasih Juga Buat Bapak Mama Semua Basodara Semua Kakak Adik Saudara Saudara Yang Tercinta Terima Kasih Sudah Bertanya Dan Kami Sudah Menjawab Dengan Satu Persatu Selanjutnya Saya Kembalikan Mic Ini Kepada Saudara Lena Oke Oke Guys Jadi Sesi Menjawab Pertanyaan Dari Teman Teman Dari Para Fans Sudah Selesai Jadi Kira-kira Sekian Ya Oke Dan Kali Ini Kami Semua Berkumpul Disini Kami Sekali Lagi Mau Menyampaikan Terima Kasih Besar Terima Kasih Kepada Semua Penonton Semua Subscribe Subscriber Yang Sudah Subscribe Di Channel Kami Terima Kasih Juga Buat Teman Teman Semua Yang Sudah Mendukung Kami Terima Kasih Buat Doa Orang Tua Kami Buat Pokoknya Semuanya Orang Orang Terkasih Juga Yang Sudah Mendukung Kami Buat Pacar Apa Semua Lagi Semuanya Kami Hanya Bisa Menyampaikan Satu Kata Yaitu Terima Kasih Tidak Bisa Kami Berikan Banyak Kata Tapi Hanya Itu Kata Saja Yang Bisa Mewakili Perasaan Kami Oke Sekali Lagi Terima Kasih Jangan Lupa Dukung Kami Terus Dan Jangan Lupa Untuk Nonton Terus Komedi Dari Channel Tidak Sambaran Sambaran Tidak Bagaimana Pesan Terakhir Pesan Terakhir Pesan Terakhir Dan Saya Yang Sudah Jadi Camp Fans Tata Setia Dan Kami Jangan Berpanggir Tinus 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 Kestau 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 Subscribe Like Dan Tekan Lonceng Di bawah Saya Hajar Kamu Terima Kasih Buat Semuanya Terima Kasih Buat Semuanya I Love You Bye